hai 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 kembali lagi guys di channel YouTube nya Wida Formosa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Niman hama Oke guys di video kali ini Oke guys di video kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian ya temen-temen tutorial Bagaimana cara mencuci anggur ala Taiwan Oke guys selamat menonton enjoy buat kalian yang belum subscribe channel ini silahkan kalian klik tombol subscribe ya guys Ayo kita sama-sama bangun channel ini agar bermanfaat bagi banyak orang Oke teman-teman ini dia anggurnya ya teman-teman anggurnya disini anggur hijau anggur bahasa mandarinya adalah putau 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 Oke tambahkan air ya airnya jangan terlalu banyak ya teman-teman kira-kira anggurnya sudah tenggelam next tambahkan garam garamnya jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu sedikit ya agak banyakan sedikit next lalu di kucek-kucek bukan di kucek-kucek sih diopok-opok ya teman-teman dia seperti itu ya biar garamnya itu merata ya seperti itu ya teman-teman dikoleh-koleh 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 ya teman-teman pelan-pelan ya nyucinya takutnya anggurnya itu pandai lepas dan didiemin selama kurang lebih 10 menit ya Nah oke teman-teman kalau sudah 10 menit ya lalu di kucek-kucek dan diangkat ditiriskan terus airnya dibuang lalu ditambahkan air yang baru lagi ya teman-teman lalu dicuci lagi direndam nah disini bisa pakai airnya yang agak banyak ya teman-teman direndam lagi kalau di Taiwan itu nyuci sayur nyuci buah itu kurang lebihnya itu tiga kali ya tiga kali yang pertama itu pakai garam kalau nggak pakai garam biasanya disini tuh ada eh sabun khusus ya sabun khusus untuk menyuci sayur atau buah yang pertanyaan yang pertama dikum kalau sudah dikum dibilas lagi terus dikum lagi ya dua kali terus yang terakhir juga dikum lagi tiga kali ya kebanyakan itu cucinya tiga kali dikarenakan karena di Taiwan itu ya teman-teman sayur dan buahnya itu banyak sekali mengandung obat-obatan jadi orang Taiwan itu takut banget jadi kalau nyucinya jadinya itu tiga kali beda kalau di Indonesia ya kalau di Indonesia bisa mungkin cuma di di apa namanya di siram-siram air doang Nah kalau sudah dicuci ya teman-teman bisa dimasukkan ke tupperware ya dimasukkan di tupperware lalu disimpen ditiriskan dulu ya kalau udah kering lalu dimasukkan ke tupperware ya Oke buat teman-teman kalau belum mau dimakan jangan dipotong-potong dulu ya jangan di kalau mau dipotong jangan dipotong ditugel kalau bisa ada gagangnya ya disimpennya pas ada gagangnya soalnya kalau gagangnya itu dilepas enggak melangsung dimakan itu nanti bisa bosok oke teman-teman sekian video kali ini jangan lupa kasih like comment dan share video ini ke teman-teman kalian agar video ini bermanfaat bagi banyak orang oke guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye Buat kalian yang belum subscribe channel ini silahkan kalian klik tombol subscribe ya guys ayo kita sama-sama bangun channel ini agar bermanfaat bagi banyak orang